Jelang jadi WNI, Sandy Wolf curi perhatian di Belgia. Jelang akan menjadi WNI, Sandy Wolf sukses curi perhatian di Belgia. Hal itu setelah dia sukses bikin asis saat membela klubnya KV Machelen. Dalam pertandingan pekan kelima, KV Machelen menjamu Westerlo di Ava Stadion Akhtar di Kazemi pada Senin 22 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy Wolf kembali dipercaya sebagai starter oleh pelatihnya Jonas Malede. Ini adalah starter kelima beruntun bagi Sandy di Liga Belgia musim 2022-2023. Nah, pada pertandingan tersebut, Machelen sebetulnya tertinggal lebih dahulu oleh gol Nene Dorgeles pada menit ke-26. Namun mereka balik memimpin via dua gol Geoffrey Hermans pada menit ke-39 dan ke-48. Tetapi, Machelen malah kebobolan tiga gol lagi lewat dua gol Thurdjian dan Lille Foster. Pada 15 menit terakhir, Machelen sukses bangkit dan mengunci kemenangan 5-4 atas Westerlo lewat aksi Rob Scrofts dan dua gol Milan Roberts. Nah, gol pertama Rob Red sendiri tercipta berkat aksi Sandy Wolf menit ke-77. Sandy Wolf dari sisi kanan melakukan penetrasi sebelum memberi umpan silang. Umpan tersebut lantas disambut Rob Red dengan tandukan. Seperti diketahui, saat ini PSSI memang tengah memproses tiga pemain keturunan Indonesia agar bisa memperkuat timnas pada ajang-ajang internasional. Mereka ialah Jordi Ahmad, Sandy Wolf, dan Shaini Pettinama. Dua dari tiga pemain itu yakni Sandy dan Jordi bahkan sempat berlatih bersama timnas di bawah pelatih Shin Taeyong. Berkas tiga pemain keturunan sudah di DPR. Harusnya rapat yang membahas. Tapi DPR masih banyak kegiatan. Pak Menpora juga ada kegiatan. Ungkap Muhammad Iryawan. Sehingga mudah-mudahan dalam pekan ini atau pekan depan akan diputuskan. Sambung mantan Kapolda Jawa Barat itu. Tokyo Verdi tahan ibang fan for Red Kofu. Pratama Arhan melakukan kontribusi bagi timnya. Klub yang dibela bintang timnas Indonesia Pratama Arhan yakni Tokyo Verdi. Gagal mengamankan poin penuh di Ajinomoto Stadium kandang mereka sendiri. Pasalnya tim besutan Hiroshi Jofuku tersebut hanya bisa bermain imbang tanpa gol. Alias kosong-kosong melawan tim asuhan eks pelatih timnas Singapura, Tatsuma Yoshida tersebut. Partai kedua Verdi dengan jersey spesial musim panas 2022 mereka itu pun juga tidak membuahkan satu pun kartu baik kuning apalagi kartu merah. Terlepas dari berbagai peluang yang diciptakan kedua tim, tidak ada yang bisa mencetak gol di pertandingan pambungkas match day 32 tersebut. Hasil ini membuat kedua tim masih berada pada posisi mereka saat ini dalam kelas main sementara J2 League 2022. Tokyo Verdi di urutan ke-11 sudah bermain 30 kali dan mengoleksi 41 poin. Van Forret Kofu yang ada di bawah mereka sendiri juga sudah mengumpulkan 41 poin dari 32 pertandingan. Pratama Arhan sebelumnya sudah melakoni debut seniornya pada laga tandang melawan Tochigi SC di tanggal 6 Juli 2022 silam. Ia hanya bermain satu babak saja dan diganjar kartu kuning. Meski demikian, Arhan beberapa kali nyaris membuat asis pada laga debutnya itu. Setelah debutnya, mantan penggawa PSIS Semarang tersebut lebih sering terlibat dalam laga latihan tanding tertutup melawan tim-tim sepak bola semi profesional dari beberapa pergeruang tinggi di Jepang. Curahan Hati Elkan Baggett Usai Gagal Bawa Menang Gillingham FC Lawan Walsall Elkan Baggett mengungkapkan isi hatinya setelah gagal membawa menang Gillingham FC melawan Walsall di Litu pada Sabtu 20 Agustus 2022. Gillingham FC menjamu Walsall di Prisfield Stadium di mana pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Pada pertandingan itu, back timnas Indonesia Elkan Baggett tampil sebagai starter di lini belakang. Ia bahkan tampil sepanjang pertandingan. Setelah pertandingan, Elkan Baggett menyampaikan rasa kecewanya. Kami adalah tim dan kami akan kecewa dengan hasil imbang hari ini. Tetapi ini adalah permainan yang bisa kami bangun. Ujarnya dilansir dari Twitter klub at thegillsfc. Elkan Baggett menilai penampilan pada selasa lalu melawan hara Gote Town lebih baik. Dari sudut pandang kami, setiap pertandingan kandang adalah pertandingan yang benar-benar ingin kami menangkan. Kata Elkan Baggett, agar adil? Pada hari selasa, itu adalah kinerja yang lebih baik. Ujarnya Selasa lalu, Gillingham FC kalah 0-2 dari hara Gote Town. Gillingham FC saat ini menempati peringkat ke-20 dengan 4. Sementara itu, Elkan Baggett sudah tampil reguler selama 5 laga Gillingham FC di League 2. Bahkan, ia selalu mencatatkan 90 menit permainan dari ke-5 laga itu. Elkan Baggett adalah pemain pinjaman Gillingham FC dari klub League 1 Ipswich Town. Kontrak Elkan Baggett bersama Ipswich Town berakhir pada 31 Mei 2023. Jadi penutup juara AFF U-16, bocah Tangsel ini bikin bangga Benyamin. Pemerintah kota Tangsel memberikan apresiasi kepada Mohamed K. Fiaturizky, pemain timnas Indonesia U-16 yang mencetak gol tunggal ke Gawang Vietnam di final AFF U-16. Apresiasi diberikan secara langsung oleh wali kota Benyamin Davi dan wakil wali kota Pilar Saga Ishan di rumah dinas wali kota Tangerang Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Benyamin mengaku bangga lantaran ada putra asal Tangsel mencetak prestasi di tingkat internasional. Karena berkat golnya, Indonesia menjadi timnas terbaik se-Asia Tenggara untuk U-16. Tentu kami merasa bangga ya, dan masyarakat banyak juga yang menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada K. Fiaturizky. Kata Benyamin pada minggu 21 Agustus 2022. Benyamin berpesan kepada K. Fiaturizky untuk terus mengukir prestasi terbaik. Masa depan K. Fiaturizky pun masih panjang untuk menerekan tinta emas bagi bangsa Indonesia. Mungkin nanti K. Fiaturizky bisa memberikan coaching klinik bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun, termasuk di sekolah sepak bola. Kata Benyamin. Pujian juga dilontarkan oleh wakil wali kota Pilar Saga Ishan yang juga sebagai ketua AS Prof. PSSI Banten kepada K. Fiaturizky atas prestasinya. Dia berharap K. Fiaturizky tidak cepat puas dan terus meningkatkan kemampuannya untuk menerehkan prestasi terbaik bagi Indonesia. K. Fiaturizky ini luar biasa disiplinnya, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan K. Fiaturizky selalu jadi kebanggaan. Jangan pernah menurun, jangan pernah kendor, jangan pernah turun semangatnya. Kata Pilar Pesan semangat Pratama Arhan di hari ulang tahun Republik Indonesia Pratama Arhan antusias merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang jatuh pada Rabu 17 Agustus. Pratama Arhan yang saat ini tengah merintis karir di Jepang tak ketinggalan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Halo, saya Pratama Arhan mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia tambah maju, tambah berkembang, dan sukses selalu. Merdeka! Ucap Pratama Arhan dalam video yang diunggah oleh akun Jelik. Sebelum mengunggah video tersebut, akun Jelik juga mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia lewat poster yang mereka rilis. Dalam poster tersebut terdapat sosok Irfan Bahdim dan Stefano Lili Pali bersama Pratama Arhan. Di regahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bunyi tulisan yang mengiringi unggahan tersebut. Sebelum Pratama Arhan bergabung dengan Tokyo Verde, Irfan Bahdim dan Stefano Lili Pali lebih dulu bertualang dan merasakan atmosfer sepak bola Jepang. Terima kasih telah menonton!